Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di CCTV Update. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman semua bagaimana cara setting online NVR hip vision. Sebelum kita melanjutkan dengan konfigurasi NVR, pastikan NVR telah terhubung ke modem internet menggunakan kabel LAN. Setelah dipastikan bahwa koneksi antara NVR dan modem berfungsi dengan baik, silahkan lanjutkan untuk memulai konfigurasi. Klik kanan pada layar monitor, lalu pilih menu. Masukkan password atau pola untuk login. Selanjutnya, arahkan ke menu configuration, lalu lanjutkan ke menu network. Di sini, pastikan telah mengaktifkan pilihan DHCP dan auto-optain DNS. Lalu klik apply untuk menyimpan konfigurasi. Setelah mengklik apply, pastikan NVR telah secara otomatis mendapatkan alamat IP dari router. Selanjutnya, akses menu Hikonnect. Silahkan aktifkan layanan Hikonnect. Saat mengaktifkan layanan Hikonnect, akan diminta untuk menyetujui syarat layanan dan pernyataan kebijakan. Kemudian klik OK untuk mengkonfirmasi. Untuk tujuan keamanan, pastikan juga telah mengaktifkan stream encryption. Kemudian, klik apply untuk menyimpan konfigurasi. Sampai di sini, konfigurasi NVR telah selesai. Pastikan status koneksi dalam keadaan online. Sekarang, silahkan lanjutkan dengan konfigurasi di handphone. Pertama, pastikan telah menginstall aplikasi Hikonnect dari Playstore atau Appstore. Jika sudah diinstal, silahkan buka aplikasi Hikonnect. Pastikan sudah login ke aplikasi dengan menggunakan akun. Selanjutnya, silahkan klik Add dan pilih opsi Scan QR Code untuk menambahkan NVR Vision. Arahkan kamera ke QR Code yang terdapat di menu NVR. Setelah scan berhasil, silahkan klik Add. Ketika melihat pesan adding completed, lanjutkan dengan mengklik Next. Kemudian, pada pilihan installer authorization, klik Authorize Now jika instalasi perangkat dilakukan melalui installer. Atau silahkan klik lewati atau skip jika menginstallnya sendiri. Selamat! Kini NVR Vision telah berhasil ditambahkan ke aplikasi Hikonnect. Dan ini, NVR Vision dapat dipantau menggunakan ponsel meskipun berada di luar rumah. Baik teman-teman, itu dia cara setting online NVR Vision. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum, like videonya, dan bagikan ke seluruh media sosial teman-teman semua. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.